Intro Siang Pemirsa, Gubernur Jakarta Nonaktif Basuki Caya Purnama alias Ahok benar-benar membuat ibu kota siaga satu. Hari ini, 4 November, umat Islam dan sejumlah ormas menyuarakan aspirasinya meminta Presiden dan Polisi segera membawa Ahok ke meja hijau atas tugaan penistaan agama. Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Aksi Damai 4 November bersama saya, Yul Fitrinisa. Pemirsa, kita akan mengetahui seperti apa di Masjid Istiqlal, di mana puluhan ribu masa telah menduduki area Istiqlal dan berencana berkumpul serta akan berjalan ke arah Istana Negara. Dan Pemirsa, seperti inilah kondisi terkini di Masjid Istiqlal. Pasca baru saja dilaksanakan ibadah sholat Jumat. Dan Pemirsa, seperti inilah situasi di Masjid Istiqlal dan juga sekitarnya. Tidak hanya di dalam Masjid Istiqlal, namun puluhan ribu masa yang datang dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ini memenuhi Masjid Istiqlal maupun wilayah-wilayah sekitarnya seperti pelataran Masjid Istiqlal dan juga di kawasan jalan-jalan di sekitar Masjid Istiqlal. Pemirsa Anda lihat, Masjid Istiqlal yang berkapasitas 200 ribu jemaah hingga saat ini posisinya sangat penuh dipadati oleh sejumlah masa. Namun untuk jumlah masa sendiri masih diperkirakan, berkisaran antara 50 ribu jiwa. Dan Pemirsa, saat ini ribuan organisasi masyarakat yang terdiri dari puluhan ribu masa ini datang ke wilayah Masjid Istiqlal dan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan pembelaan atas ayat-ayat suci Al-Quran dan juga kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Hingga saat ini situasi di sekitar Masjid Istiqlal masih tergolong aman, kondusif dan aksi damai ini masih berjalan sesuai perkiraan atau sesuai yang diprediksikan yaitu berjalan secara damai. Dan terlihat di layar kaca Anda bahwa aksi damai ini diikuti oleh sejumlah kalangan yang terdiri dari seluruh umat Islam di mana membawa sejumlah spanduk-spanduk yang bertuliskan terkait dengan tuntutan untuk membawa Ahok ke meja hijau. namun lagi-lagi dihimbau kepada seluruh massa agar mengikuti aksi damai ini secara aman, tertib dan juga damai. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa suasana di sekitaran Masjid Istiqlal pun dipadati oleh sejumlah massa. Seluruhnya bersatu sejumlah jemaah umat muslim saat ini mengikuti aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan cintai Al-Quran total bersama Al-Quran dan bacalah Al-Quran ini merupakan semboyan-semboyan terhadap kecintaan kitab suci Al-Quran sementara ini adalah kondisi di dalam Masjid Istiqlal meskipun banyak massa yang masih berada di dalam Masjid Istiqlal kondisi ini terpantau lebih lengang dibandingkan beberapa saat sebelumnya dimana sebelumnya pada saat melaksanakan ibadah sholat jumat saf atau barisan para jemaah yang melaksanakan ibadah sholat jumat cenderung lebih rapat daripada kondisi saat ini sejumlah massa saat ini masih mendengarkan sejumlah orasi dari pemuka agama dan sebagian lagi melakukan zikir bersama seperti yang dihimbau oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebelumnya yang mengharapkan para pemuka agama tokoh politik dan juga unsur-unsur lainnya untuk lebih menyejukkan suasana dan hal itu terlihat karena saat ini aksi damai masih diikuti secara tertib dan sesuai dengan namanya masih berjalan damai sementara ini adalah kondisi di luar Masjid Istiqlal sejumlah jemaah juga mengabadikan jalannya aksi damai dan tidak ketinggalan juga awak media yang juga mengabadikan jalannya aksi damai ini hingga saat ini sejumlah massa masih menunggu terkait dengan arahan untuk melakukan long march ke sejumlah titik lokasi seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa massa akan mengarah ke Istana Negara yang dilanjutkan ke Bares Krim dan juga ke gedung DPR-MPR di Senayan hingga saat ini sejumlah massa juga masih tetap tertib berada di dalam Masjid Istiqlal dan masih mendengarkan sejumlah himbawan dari pemuka agama yang berada di Masjid Istiqlal seperti yang terlihat pemirsa bahwa aksi unjuk rasa damai ini tidak hanya diikuti oleh kaum dewasa tapi juga sejumlah remaja turut ikut serta dalam aksi damai ini jemaah wanita juga ikut bergabung hanya diberikan hijab atau pembeda lokasi tempat titik berkumpul mereka di tengah-tengah arahan maupun himbawan yang disampaikan oleh pemuka agama juga diisi dengan zikir bersama yang diikuti oleh puluhan ribu masa dan sementara terlihat juga pemirsa di layar kaca Anda bahwa kondisi lalu lintas di depan gedung baris krim polri sedang persiapan untuk melakukan aksi damai dan masa juga sudah mengarah ke baris krim polri dan bisa Anda lihat bahwa tumpahnya masa ini melebihi dari setengah ruas jalan yang ada di depan baris krim polri sejumlah masa datang ke Jakarta dengan berbagai moda transportasi untuk yang berada di kawasan Jabodetabek terlihat menggunakan kendaraan umum seperti komputer lain Transjakarta dan juga menggunakan bus yang memang terlebih dulu telah dipesan untuk digunakan oleh jemaah tumpahnya sejumlah masa yang berada di jalan di depan baris krim polri menyebabkan sejumlah kendaraan tersendat namun hal-hal seperti ini juga telah diprediksi dan telah diantisipasi dengan memberikan informasi dari dit lantas polda Metro Jaya terkait dengan jalur-jalur alternatif yang bisa dipergunakan oleh masyarakat yang akan melintas di kawasan tersebut Tumpahnya puluhan ribu masa yang ada di kawasan di titik-titik yang telah diprediksi sebelumnya yaitu di kawasan Bares Krim Mabes Polri Masjid Istiqlal Istana Negara hingga saat ini kami akan memantau terkait dengan pergerakan dari puluhan ribu masa dan bisa Anda lihat di kawasan Istiqlal hingga saat ini masih tidak jauh berbeda meskipun sebagian dari masa telah mengarah ke Bares Krim Mabes Polri namun sejumlah masa masih berada di dalam Masjid Istiqlal maupun di kawasan Masjid Istiqlal Meskipun sebelumnya telah diprediksi dipersiapkan oleh Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri bahwa jumlah dari masa yang melakukan aksi ujuk rasa damai ada di angka kisaran 100 ribu masa namun hingga saat ini sejumlah masa yang sebelumnya tidak terdaftar dalam daftar aksi damai tersebut juga ikut berdatangan ke kawasan Masjid Istiqlal dan juga titik-titik lainnya sementara pengamanan dari Mabes Polri dan pihak Polda Metro Jaya dibantu oleh tim gabungan telah mengerahkan sekitar 18 ribu pasukan untuk mengamankan jalannya aksi damai ini dan yang disaksikan ini merupakan masa yang ada di kawasan patung kuda dan inilah kondisi di depan istana negara di mana sejumlah masa juga telah berkumpul di depan istana dan bersiap untuk melakukan orasi hingga saat ini informasi dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa sekitar 70 ribu masa telah berdatangan dari sejumlah titik di Indonesia yang mengarah ke wilayah Jakarta namun tidak menutup kemungkinan masih adanya tambahan masa lainnya yang akan berdatangan dan memadati sejumlah wilayah yang telah diprediksi akan dipadati oleh masa tersebut dan ini adalah sejumlah lokasi yang dipadati oleh masa yang melakukan aksi damai yaitu dari kawasan Masjid Istiqlal kawasan Istana Negara kawasan Patung Kuda dan Bares Krim Polri dan pemirsa Anda bisa lihat bahwa masa di kawasan Masjid Istiqlal saat ini sudah memperlihatkan pergerakan di mana masa mulai membubarkan diri dari dalam area Masjid Istiqlal Sementara di kawasan Istana Merdeka Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal Masjid Istiqlal berjaga-jaga mengamankan jalannya aksi damai yang diinformasikan sebelumnya masa yang ada di kawasan Masjid Istiqlal dan juga di kawasan lainnya akan melakukan long march hingga ke kawasan gedung MPR-DPR dan juga diprediksi akan bermalam di sana dan saat ini Anda saksikan bahwa masa di Masjid Istiqlal sudah terlihat melakukan pergerakan untuk keluar dari kawasan Masjid Istiqlal Jangan dikurangi-kurangi Jujur 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 Anda uangnya juga dari umat Aksi Dan pemirsa saat ini Anda saksikan di layar kaca Anda Kita sudah mulai bergeser ke kawasan Istana Merdeka Sejumlah masa sudah memadati Depan Istana Merdeka Dan saat ini di depan Istana Merdeka ini merupakan salah satu titik yang akan didatangi Sejumlah masa yang akan melakukan orasi di kawasan ini Masa yang ada di kawasan Masjid Istiqlal Saat ini sudah melakukan pergerakan Mulai mengosongkan Masjid Istiqlal Dan akan melakukan pergerakan ke titik lainnya Seperti di kawasan Istana Merdeka Yang kemudian akan dilanjutkan ke gedung Bares Krim Polri Dan titik akhir merupakan di gedung DPR-MPR RI Dan sejumlah masa berencana akan bermalam di gedung DPR-MPR RI